Kitab Kisah Para Rasul Ini adalah volume kedua dari sebuah karya yang memiliki dua bagian yang menjadi satu, yang saat ini kita sebut Lukas Kisah Para Rasul. Keduanya ditulis oleh penulis yang sama, Lukas, rekan seperjalanan Paulus. Ini jelas dari pembukaan kitab ini, di mana Lukas berkata, Aku menulis dalam bukuku yang pertama, yaitu Kitab Injil, tentang segala sesuatu yang mulai dilakukan dan diajarkan Yesus. Nah, di sini Lukas memberikan petunjuk tentang apa yang akan menjadi isi Kitab Kisah Para Rasul ini. Volume pertama adalah tentang apa yang mulai dilakukan dan dikerjakan Yesus. Dan volume kedua mengisahkan tentang apa yang terus dilakukan dan diajarkan Yesus, yang mengarah kepada hal yang sangat menarik tentang nama tradisional tapi bukan yang asli dari Kitab ini, Kisah Para Rasul. Meskipun beberapa Rasul dikisahkan dalam Kitab ini, satu-satunya karakter yang menyatukan seluruh kisah dari awal hingga akhir adalah Yesus sendiri, yang bekerja secara langsung atau melalui roh kudus. Sehingga, Kitab ini akan lebih tepat dinamakan kisah Yesus dan roh kudus. Pembukaan Kitab mengisahkan bagaimana Yesus yang telah bangkit menghabiskan 40 hari dengan para muridnya, mengajarkan mereka tentang kerajaan Allah. Ini ada kaitannya dengan kisah dalam Inji Lukas, di mana Yesus menyatakan bahwa dia sedang memulihkan kerajaan Allah atas dunia, dimulai dengan bangsa Israel. Jadi ia memanggil bangsa Israel untuk hidup di bawah pemerintahan Allah dengan mengikut dia. Dan ia bertahta sebagai raja ketika dia memberikan hidupnya, dan kemudian mengalahkan maut dengan kasihnya. Jadi Kitab Kisah para Rasul dimulai dengan Raja Yesus yang telah bangkit, memberi amanat kepada murid-muridnya tentang hidup dalam kerajaannya. Yesus berjanji bahwa roh kudus akan segera datang dan membaptis mereka dalam kehadiran pribadinya. Dan ini menggenapi salah satu pengharapan inti dari nabi-nabi perjanjian lama, bahwa dalam kerajaan Mesiani, hadirat Allah, rohnya, akan datang dan tinggal di tengah-tengah umatnya dalam bait suci yang baru, dan mengubahkan hati mereka. Sehingga Yesus berkata, ketika hal ini terjadi, roh kudus akan memperlengkapi murid-muridnya untuk menjadi saksiku di Yerusalem, Judea, dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Dari sini, Yesus terangkat di depan mata mereka sendiri, dan awan yang merupakan gambaran yang diambil dari Kitab Daniel Pasal 7, menunjukkan bahwa Yesus sedang bertahta sebagai anak manusia, yang dibenarkan setelah penderitaannya, dan sekarang bersama-sama dengan Allah memerintah atas dunia ini. Kemudian, dia berjanji bahwa dia akan kembali suatu hari nanti. Demikianlah tema-tema utama dan susunan Kitab Kisah para Rasul mengalir dari pasal pembukaan ini. Ini adalah kisah tentang Yesus yang menuntun umatnya oleh roh kudus untuk pergi ke seluruh dunia, dan mengundang semua bangsa untuk hidup di bawah pemerintahannya. Jadi, kisahnya akan dimulai dengan pesan itu menyebar di Yerusalem, dan kemudian di daerah sekelilingnya, Judea dan Samaria, yang penuh dengan orang-orang non-Yahudi. Dan dari sana, tersebar ke bangsa-bangsa sampai ke ujung bumi. Video ini hanya akan berfokus pada paruh pertama Kitab ini. Jadi, bagian yang berfokus di Yerusalem dimulai dengan para pengikut Yesus yang menantikan perayaan Pentecostal, ketika semua pesiarah Yahudi dari seluruh dunia ada di kota itu. Dan roh kudus turun atas murid-murid seperti tiupan angin keras, dan tampaklah sesuatu seperti nyala api di atas kepala setiap orang. Dan mereka bersama-sama mulai mengumumkan dan menceritakan perbuatan Allah yang Maha Kuasa. Dan mereka berbicara dalam bahasa-bahasa yang tidak pernah mereka ketahui sebelumnya. Tetapi semua orang yang berkumpul di situ memahami sepenuhnya. Sekarang, untuk melihat apa yang Lukas tekankan dalam kisah ini, sangatlah penting untuk melihat akar perjanjian lama dari semua gambaran ini. Jadi, pertama-tama, angin dan api merupakan kiasan langsung tentang kisah-kisah kehadiran kemuliaan Allah yang menyala-nyala, memenuhi kemah suci dan bait suci. Dan ini juga dihubungkan dengan janji-janji kenabian bahwa Allah akan datang dan oleh rohnya tinggal di dalam bait suci kerajaan Mesianik yang baru. Dan dalam kitab kisah para rasul ini, hadirat Allah yang menyala-nyala datang dan tinggal tidak dalam sebuah bangunan, tapi di dalam diri umatnya. Lukas berkata bahwa bait suci baru yang dijanjikan oleh para nabi adalah keluarga perjanjian baru Yesus, umat kepunyaan Yesus, yang berhubungan dengan hal kedua yang ingin Lukas sampaikan di sini. Jadi para nabi berjanji bahwa ketika Allah datang untuk tinggal dalam baitnya yang baru, dia akan menyatukan kembali semua suku-suku Israel di bawah Raja Mesianik dan bahwa kabar baik pemerintahan Allah akan disiarkan dan diberitakan kepada bangsa-bangsa. Lukas menjelaskan dengan rinci berbagai suku bangsa yang membentuk kumpulan orang Israel yang berada di sana pada hari Pentecostal dan yang menanggapi kotbah Petrus. Lalu para rasul terus mengundang orang-orang Israel untuk mengakui Yesus sebagai Mesias mereka dan ribuan orang menanggapinya, membentuk komunitas-komunitas baru yang penuh kemurahan, dan penyembahan, dan perayaan. Tapi tidak semua orang merayakannya. Dari sini, Lukas menunjukkan bagaimana keluarga baru Yesus langsung menghadapi permusuhan dari para pemimpin Yerusalem. Dengan desain simetris yang menarik, Lukas menceritakan sebuah kisah tentang dua bait. Jadi bait suci Allah yang baru, komunitas pengikut Yesus, setiap hari mereka berkumpul di pelataran bait Allah dan dari rumah ke rumah. Nah, di antara peristiwa-peristiwa itu, ada dua kisah tentang Petrus dan rasul lainnya. Yang menyembuhkan orang-orang di pelataran bait Allah, sehingga membuat mereka ditangkap oleh para pemimpin bait Allah. Setiap kali diikuti oleh kotbah Petrus, yang menegaskan bahwa Yesus adalah Raja Israel yang sejati. Dan di tengah semuanya ini, adalah kisah tentang para pengikut Yesus, yang menyumbangkan kekayaan dan milik mereka untuk mengumpulkan dana bersama untuk membantu orang miskin. Ini sangat keren, tapi sepertinya agak aneh jika Lukas menyebutkannya di sini. Sampai kita menyadari bahwa ini adalah kebiasaan yang digambarkan dalam hukum Taurat dan yang lasim terjadi di bait suci Yerusalem dan para pemimpinnya. Jadi maksud Lukas di sini jelas, bait suci komunitas Yesus yang baru menggenapi tujuan yang dimaksudkan Allah bagi bait suci Yerusalem untuk menjadi tempat di mana langit dan bumi bertemu, di mana manusia menemui kemurahan Allah dan hadirat yang memulihkan. Dan konflik antara dua bait suci yang memuncak dalam kisah para rasul pasal 6 dan 7 adalah gelombang penganiayaan pertama. Kemudian para pengikut Yesus, mereka terus bertambah banyak, membutuhkan lebih banyak pemimpin. Dan salah satu dari mereka, Stefanus, yakni seorang saksi pemberani bagi Yesus di Yerusalem. Dia akhirnya ditahan dan dituduh menentang dan bahkan mengancam bait suci. Kemudian di sini, Stefanus memberikan kotbah panjang yang menunjukkan bagaimana para pemimpin Israel selalu menolak para pembawa pesan yang diutus Tuhan, termasuk Yesus, dan sekarang murid-muridnya. Maka para pemimpin Yerusalem sangat marah. Mereka membunuh Stefanus dan memulai gelombang penganiayaan terhadap para pengikut Yesus yang memaksa sebagian besar dari mereka terusir keluar dari kota. Namun hal ini memiliki efek paradoks. Lukas menunjukkan, bagaimana tragedi ini sebenarnya menjadi sarana di mana para pengikut Yesus sekarang diutus ke Judea dan Samaria. Sekarang di bagian ini, Lukas telah mengumpulkan sekelompok kisah yang beragam yang semuanya menunjukkan bagaimana komunitas Yesus yang sebagian besar adalah orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem menjadi pergerakan multi-etnis internasional. Yang pertama adalah misi Filipus ke Samaria. Samaria adalah wilayah musuh yang dibenci Israel dan sebagian besar dari mereka mengikut Yesus. Selanjutnya, ada pertobatan Saulus dari Tarsus yang kemudian dikenal sebagai Paulus. Dia adalah musuh setia dan penganiaya pengikut Yesus. Hingga secara pribadi dia bertemu Yesus yang telah bangkit dan kemudian dia menjadi pendukung Yesus yang gigih. Selanjutnya adalah kisah Petrus yang mendapatkan penglihatan mengenai bagaimana Allah tidak memandang orang-orang bukan Yahudi najis secara ritual atau tidak layak bergabung ke dalam keluarga Yesus. Dan kemudian Petrus dipimpin oleh roh kudus masuk ke rumah seorang tentara Romawi penuh dengan orang-orang non-Yahudi dan mereka semua meresponi kabar baik tentang Yesus. Bahkan roh kudus datang dengan dahsyatnya atas mereka sama seperti yang dia lakukan kepada murid-murid Yahudi di pasal 2. Tema-tema ini semuanya menyatu dalam pendirian gereja di Antioquia kota terbesar dan paling kosmopolitan di daerah kekaisaran Romawi. Dan Lukas memberitahu kita bahwa Barnabas pemimpin Yahudi dari gereja Yerusalem datang bersama-sama dengan Paulus untuk membantu memimpin komunitas gereja ini. Dengan demikian ini menjadi gereja multi etnis terbesar pertama dalam sejarah. Disitulah para pengikut Yesus disebut Kristen untuk pertama kali dan dari sinilah misionaris-misionaris internasional pertama diutus. Jadi kita melihat amanat akung Yesus menjadi kenyataan dan ini membawa kita ke dalam sisa kisah Lukas. Tapi untuk sekarang demikianlah isi paruh pertama kitab kisah para rasul. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih.